hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu marmer yang rasanya super duper juara teksturnya super duper ampuk super lembut dan moist banget kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan 5 butir telur suhu ruang 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair seperempat sendok teh garam kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 20 sendok makan 15 gram susu bubuk dengkau setara dengan satu setengah sendok makan lalu ini kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah itu masukkan 4 saset kental manis putih setara dengan 148 gram atau 12 sendok makan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini ambil 1 sendok makan adonan ini nanti kita jadikan untuk adonan motif selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin 100 gram margarin sebelum dilelehkan setara dengan 7 sendok makan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata ambil sedikit adonan sekitar 10 sendok makan ini nanti kita jadikan untuk adonan coklat ya teman-teman selanjutnya siapkan 10 gram coklat bubuk atau setara dengan 1,5 sendok makan lalu larutkan dengan 3 sendok makan air panas lalu aduk-aduk sampai coklatnya berubah jadi pasta setelah itu masukkan ke dalam adonan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini tambahkan sedikit pasta coklat lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan adonan motif lalu tambahkan sedikit pasta coklat kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata tujuan adonan motif diambil sebelum margarin dimasukkan supaya pada saat dipanggang motifnya tidak tenggelam setelah itu siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng lalu alasi dasar loyang dengan kertas roti lalu olesi lagi karlo di atas kertas roti tipis-tipis setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang dimasukkan secara selang-seling atau bertahap loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm kalau menggunakan loyang tulban loyang bulat gunakan ukuran 22 x 7 cm ya teman-teman selanjutnya beri motif sesuai selera setelah selesai diberi motif seperti ini lalu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar selanjutnya adonan ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 175 derajat celcius api atas bawah selama 40 menit api bawah selama 10 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 50 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang lalu lepas kertas rotinya kemudian balik nah ini dia bolu marmernya sudah jadi setelah bolunya sudah dingin atau suhu ruang lalu potong-potong sesuai selera bolu marmer ini buatnya sangat mudah hasilnya sangat cantik permukaannya mulus bawahnya juga mulus motifnya cantik tidak tenggelam selain tampilannya yang sangat cantik rasanya super duper juara super duper mantul super duper enak teksturnya super duper empuk lembut banget moist banget sama sekali tidak serdat di tenggorokan manisnya pas ini benar-benar mantul dan harus dicoba ya teman-teman wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih